Kelas 11, Kurkuluh Merdeka, sekarang kita masuk pada The Next Class bagian video ke-16 ya. Kemarin bahwa di video sebelumnya kalungnya sudah dikembalikan kepada Madam Forrester ya. Nah sekarang apa yang terjadi selanjutnya? Nah kemudian Madam Louisel ini, setelah itu Madam Louisel ini mengetahui bagi betapa mengerikannya kehidupan orang-orang miskin ya. Nah namun dia menjalankan bagiannya, perannya sebagai pahlawan yang tiba-tiba ya, tanpa mengeluh artinya. Ya hutang yang sangat besar itu tentu saja harus dibayar, dia ingin membayarnya, dia harus membayarnya. Nah mereka bagaimana caranya? Nah mereka memecat pelayan mereka, kemudian mereka merubah tempat tinggal mereka, di mana sekarang mereka tinggal di atas, menyewa loteng di bawah atapnya. Ada yang di bawah orang-orang di sana itu biasanya ada bagian atasnya itu ada loteng yang bisa disewakan. Dan itu mudah, karena loteng bukanlah tempat tinggal yang sebenarnya. Nah dia tahu, dia menjadi tahu apa arti pekerjaan rumah tangga yang berat dan urusan-urusan dapur yang menjijikan. Nah apa-apa saja yang Madam Louisel ini menganggap pengurusan dapur itu menjijikan, apa saja itu? Dia mencuci piring, tentu saja menggunakan jari-jarinya, jari-jari yang mungil dan kukunya yang kemerahan pada panci dan wajan yang berminyak. Dia mencuci linan kotor, kemeja dan serbet, yang lalu mengeringkannya di atas tali. Dia membawa air kotor ke bawah tempat pembuangan di jalanan tiap pagi dan membawa kembali air bersih untuk ke atas. Jadi tidak ada air bersih yang untuk mandi ya. Nah, waktu membawa air bersih itu dia selalu berhenti untuk bernafas karena kelelahan di saat-saat tertentu. Kan jauh itu dari lantai ke atap jauh, maka dia sering berhenti. Dan berpakaian seperti perempuan biasa, rakyat-rakyat miskin ya. Dia pergi ke toko buah, ke toko gelontong, ke tukang daging ya, dengan keranjang di lengannya. Dia melakukan tawar-menawar, menghadapi kekurangan ajar di pasar ya, pasar biasa lah, banyak orang yang aneh-aneh ya. Kemudian dia menyimpan uangnya yang sangat menyedihkan itu. Ya karena sedikit sekali ya, sedikit demi sedikit dia menyimpan uangnya. Dan setiap bulan, mereka harus memenuhi catatan, apa namanya, utang-utangnya itu. Mungkin dilunasi tempat si A, kemudian diperpanjang tempat si B. Nah, begitu untuk mendapatkan lebih banyak waktu agar bisa membayarnya nanti. Melakukan janji dengan si A, melunasi dengan si A dan melakukan perjanjian untuk memperpanjang dengan si B. Seperti itu terus. Sementara, suaminya bekerja pada malam hari, selain kerja di kantor ya, juga bekerja malam hari. Membuat rekening, perkening apa namanya, catatan perdagangan. Orang menyewa, minta tolong dicatat, catatan orangnya. Dan pada malam, larut malam, dia sering menyalin naskah dengan bayaran 5 sos per halaman. Sos ini mata uang yang terkecil mungkin ya, di French itu. Nah, itulah kehidupan mereka tiap hari. Dan itu berlangsung selama 10 tahun. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.